Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, Berlin terbagi menjadi empat bagian. Satu milik Amerika Serikat, satu Inggris, satu Perancis, dan satu lagi adalah Uni Soviet. Pada tahun 1961, masalah terjadi di Checkpoint Charlie saat tentara Jerman Timur menghadang diplomat Amerika Serikat yang berencana melakukan kunjungan ke Berlin Timur. Kejadian ini membuat pihak Amerika Serikat marah, sehingga Jenderal Lucius D. Clay memberi perintah untuk menempatkan tank-tank tempur mereka di garis perbatasan. Uni Soviet merespon dengan melakukan hal yang serupa. Aksi saling menodong moncok meriam ini berlangsung selama 16 jam. Khawatir akan terjadinya Perang Dunia Ketiga, Presiden John F. Kennedy menelpon Nikita Khrushchev untuk Relax aja bos, ente tarik satu tank, kita juga. Gimana? Khrushchev menyetujui permintaan tersebut. Satu persatu tank, mundur, mundar, 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 mundur, hingga tidak ada lagi tank yang berada di garis perbatasan. Momen yang menegangkan ini dikenal luas sebagai Berlin Standoff.